Intro Inspirasi, pernikahan, bahagia Kali ini saya ambil dari penelitian dan tulisannya Oslon dan Hamilton Yang berjudul Families, what make them work? Apa hal-hal yang membuat sebuah keluarga itu tetap berjalan Mengamati fenomena akhir-akhir ini Fenomena apa yang diamat oleh Oslon adalah munculnya wanita independen Bukan hanya mandiri, tapi independen Kalau mandiri adalah mereka yang bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri Secara psikologis dan pengembangan kepribadian bagus Maka muncul wanita yang bahagia, berkarir Bisa mencukupi kebutuhan pribadi seperti make up, jalan-jalan Gak tergantung suami, punya komunitas sendiri dan bahagia Tapi jika hal ini tidak dipagari dengan nilai-nilai keluarga Yang membuat sebuah keluarga tetap berjalan Maka fenomena berikutnya muncul Yaitu gugatan cerai oleh kelompok kaum wanita yang melebih jumlah dari gugatan cerai para suami Karena itu kita perlu menegakkan nilai-nilai sebuah keluarga yang membuat sebuah keluarga tetap berjalan Oslon menyarankan untuk menegakkan yang namanya prioritas Bagaimanapun juga menikah itu komitmen untuk menjalani hidup bersama-sama Memang butuh me time ya Me time-nya ini mungkin hobi, mungkin mau berapresiasi mengembangkan kepribadian dengan berkarir Tapi jangan lupa menikah adalah komitmen untuk menjalani hidup bersama-sama Karena itu bangun kesepakatan Untuk memberikan prioritas waktu libur, waktu hari minggu, off time Untuk bersama-sama Kalau tidak nanti ya misalnya karena istri berkarir dan sibuk luar biasa Suami merasa diabeikan Lalu dia mencoba untuk mengatur istrinya ya Menuntut atau minta waktu Tapi kalau misalnya itu dilakukan yang terjadi pertengkaran Akhirnya ya sudah lah daripada ribut Terserah dah Awalnya terserah Lama-lama dia juga mencari teman sendiri Ngobrol sendiri, kesibukan sendiri Nah perselingkuhan bisa terjadi Karena diawali dari merasa diabeikan Tidak diberikan prioritas Dia mencari kesibukan lain, kesenangan yang lain Dan terjalin relasi di tempat yang lain Karena itu untuk menegakkan sebuah keluarga tetap berjalan Maka prioritas pasangan tetap harus diberikan pada urutan yang cukup tinggi Daripada hal-hal yang lain Karena bisa pindah pekerjaan, bisa pindah kota, bisa pindah bisnis Tapi kita tidak pindah pasangan Itu saja menunjukkan bahwa pasangan harusnya diberi prioritas yang cukup tinggi Sehingga di tengah kesibukan, di tengah bisnis, di tengah perubahan zaman ini Pernikahan tetap utuh Hal yang terakhir yang Oslon sarankan untuk ditegakkan di dalam pernikahan adalah Tidak cinta uang, tetapi tetap komitmen untuk mencintai pasangan Karena awalnya ingin apresiasi diri Maksudnya sudah sekolah tinggi, tidak bekerja Untuk ingin secara pribadi bahagia Tapi lama-lama ketika awalnya itu apresiasi diri, berkarir Ternyata kegiatan ini menghasilkan uang Nah, uang itu nikmat Lalu akhirnya mencintai uang Dengan pasangan rahasia soal keuangan Ada anggaran rahasia kepada keluarga asal Lalu bahkan mulai merendahkan ketika pasangannya income-nya lebih sedikit Aduh, akar segala kejahatan adalah cinta uang Tidak masalah masing-masing suami istri bekerja Tidak masalah masing-masing punya rekening, pegang keuangan Dan mengeluarkan uangnya sendiri Tetapi saling dibicarakan di dalam keterbukaan Dengan pemahaman bahwa siapapun yang menghasilkan Maka uang ini milik bersama sebagai alat untuk mencintai Mencintai keluarga asal, tidak masalah Asal dibicarakan, sehingga pasangan tidak merasa diabehkan Kalau kita bisa membangun kesepakatan dan nilai-nilai seperti ini Maka itu yang membuat sebuah keluarga tetap utuh Bahkan menjalani dengan bahagia Pernikahan bahagia perlu dijagai dengan menegakkan nilai-nilai Seperti kesetiaan, komitmen, prioritas, tidak cinta uang Saling menghargai, menjaga kekudusan Nah ketika nilai-nilai itu ditegakkan Maka pernikahan bukan hanya kuat Tetapi juga kita akan menjalannya dengan bahagia Bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!